Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Rifana Family Handfriend kali ini saya mau bikin jendol daud ya teman-temannya tapi ini yang pertama saya mau merebus gulanya dulu teman-teman gula merah bisa tambahkan sedikit air seperti itu untuk melelehkan gula merahnya teman-teman ini kita rebus sampai meleleh seperti itu kalau teman-teman punya daun pandan bisa ditambahkan ya sebelum lanjut ke videonya buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa like subscribe dan komennya tekan juga tombol loncengnya biar teman-teman kalian mendapatkan notif saat saya upload video terbaru nah ini setelah gulanya larut kita masukkan larutan tepung maizena teman-temannya biar lebih kental seperti itu ini tepung maizinanya saya menggunakan satu sendok teh dan saya larutkan dengan sedikit air seperti itu teman-teman setelah kita kita masukkan larutan tepung maizena kita tunggu sampai mendidih biar larutan tepung maizinanya itu bisa menyatu dengan gulanya temen-temen ya kalau sudah mendidih langsung kita matikan api kompornya setelah itu kita saring ya biar kotoran yang ada di dalam gula merah itu bisa terpisahkan dengan gulanya temen-temen nah ini sudah selesai nah ini ada hitam-hitamnya itu teman-teman ya dan selanjutnya kita bikin jendelnya teman-teman saya menggunakan jendel instan kita masukkan ke dalam panci kita tambahkan 600 ml air temen-temen ini air putih biasa seperti itu sambil kita aduk-aduk kita larutkan seperti ini dengan dimasukkan airnya yang 600 ml itu pelan-pelan ya temen-temen ya sampai sambil kita aduk seperti itu sampai semuanya larut dan ini saya tambahkan pasta pandan ya biar lebih wangi dan warnanya juga lebih menarik seperti itu setelah warnanya sudah larut sekarang kita mulai untuk menyalakan kompornya ini dengan api pelan saja kalau sudah terkena panas langsung bawahnya itu mengental seperti itu temen-temen ya jadi langsung kita sambil kita aduk seperti ini sampai semuanya itu mengental sempurna temen-temen pelan-pelan sambil kita aduk seperti ini sampai pokoknya warna tepungnya itu sudah tidak kelihatan ya nah ini makin lama makin terlihat bening seperti itu ya warna tepungnya itu makin lama makin hilang seperti itu kalau ada yang bergerindil agak ditekan-tekan seperti ini temen-temen ya nah kalau sudah menjadi seperti ini sudah transparan semuanya kita matikan api kompornya dan sekarang kita siapkan es dan air dingin ya teman-teman saya air dinginnya ini menggunakan air matang terus kita tambahkan es dan selanjutnya saya karena tidak ada cetakan untuk cendol temen-temen saya menggunakan serok yang kita waktu goreng itu itu kan ada untuk penapisnya ya temen-temen saya gunakan seperti itu dan kita tekan-tekan pakai sendok atau cintong kayu juga bisa temen-temen ya seadanya saja saya menggunakan sendok kita tekan-tekan seperti ini dan langsung jatuh ke air esnya itu adonannya itu masih dalam keadaan panas ya teman-teman biar lebih mudah jatuhnya seperti itu kalau nanti sudah dingin belum selesai seperti itu bisa dipanaskan lagi biar waktu penekanan seperti itu lebih mudah teman-teman karena kalau sudah keras itu kita akan mental-mental gitu selebih bikin capek di tangan seperti itu teman-teman nah ini hasilnya banyak banget satu bungkus itu jadi banyak banget teman-teman jadi tidak usah beli yang mahal-mahal seperti itu sekarang saya sudah pengalaman beli di luar itu satu gelas ya teman-teman ya satu gelas itu 32 dollar kalau kita bikin sendiri 32 dollar ini sudah masih ada sisa dan kita minum jendel daudnya itu puas banget teman-teman jadi lebih baik kita bikin kemudian sendiri dan ini saya rebus santannya menggunakan santan instan karah yang 20 apa 65 ml itu dua bungkus dengan ditambahkan sedikit air dan sedikit garam tadi itu ya kita sambil diaduk seperti ini kita rebus sampai mendidih apa gunanya terus diaduk seperti ini teman-teman biar santanan tidak pecah dan kalau sudah menidih langsung saja kita matikan api kompornya dan kita biarkan uapnya itu sedikit mengurang darur kita sajikan ya teman-teman nah seperti ini kita matikan api kompornya biarkan dulu santannya agak dingin baru kita sajikan bersama cendelnya dan ini gula yang kita bikin tadi kentalannya seperti ini dan ini santannya sudah tidak terlalu panas ya teman-teman atau kalau teman-teman lebih suka yang dingin bisa ditambahkan es dan kita sekarang untuk proses penyajian teman-teman ya pertama kita tambahkan gula ke dalam gelas atau tempat yang kita siapkan tingkat kemanisan itu sesuaikan dengan selera dan ini yang gelas yang tinggi sini saya tambahkan es ya teman-teman setelah kita tambahkan gula atau es kalau mau dingin bisa ditambahkan es kalau tidak mau dingin bisa di skip esnya teman-teman dan sekarang kita tambahkan cendelnya ke dalam wadah yang sudah ada gulanya seberapa banyak cendel itu sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya kalau sudah ditambahkan cendel sekarang kita tambahkan santannya simpel sekali kan nah sudah siap untuk disajikan cendel dawat ala Rifania terima kasih yang sudah menonton dan klik video ini jangan lupa like subscribe dan komennya see you on the next video keep healthy happy semangat terus berkarya semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan kesuksesan dan kelancaran resekinnya amin amin ya rabbal alamin semoga resep simpel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video selamat menikmati